Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman Riyadi di channel Lutus Faction channel yang membahas tentang video otomotif Toyota kali ini saya dapat kasus unik di Toyota Yaris tahun 2019 yang dimana saat ketika posisi mundur mobil di shift lever R sensor mundur bagian belakang itu bunyi terus lalu di audionya itu muncul tanda seru tanda seru yang menandakan bahwa ada abnormal di sensor mundur nah seperti apa videonya, simak terus channel ini sebelum kalian menonton pastikan jangan lupa like, share, dan subscribe check it out kembali ke video saya ya tadi teman-teman semua ya, jadi ini adalah Toyota Yaris tahun 2019 keluhannya itu seperti ini ketika posisi shift lever ke R nah disini untuk audionya itu sebenarnya muncul gambar ini teman-teman sensor ini kalau yang normal sebelah kanan dia kayak ini kita tidak mau ya mobil kesan kita mengalami hal yang serupa tapi hari apes tidak ada di kalender maka dari itu mobil kalian wajib diproteksi yang namanya asuransi nah disini saya akan rekomendasikan asuransi yang bernama Insureka kenapa harus Insureka? karena Insureka ini sudah diawasi oleh UJK otoritas jasa keuangan yang mestinya legal dan terpercaya proses registrasinya sangat mudah dengan kalian klik link yang ada di deskripsi kalian bisa pilih premi dan paket yang kalian inginkan Insureka juga sudah bekerjasama dengan banyak bengkel yang sudah tersebar di seluruh Indonesia sehingga kalian bebas pilih bengkel yang mana kalian inginkan proses klaimnya juga sangat mudah kalian hanya foto mobil kalian lalu ceritakan kronologisnya dan tunggu SPK kalian terbit oke tunggu apa lagi silahkan segera bergabung bersama Insureka karena dengan Insureka hidup bisa menjadi lebih mudah yang tidak normal ini itu di sebelah kiri yaitu ada tanda seru nah kalau kejadian seperti ini ini kemungkinan besar ada abnormal di sensor mundur kalian dimana sih sensor mundur kalian nah disini saya akan mencoba memberikan video singkat bagaimana atau flow prosesnya ketika kalian mengalami kondisi seperti ini nah seperti ini ya disini kalian bisa off kan mobil kalian dulu temen temen off kan lalu on kan aja gak perlu nah seperti ini lalu kalian bisa turun ke mobil lalu buka pintu bagian belakang nah disini kalian bisa periksa satu per satu sensor mundurnya jadi sensor mundurnya ada dua ini satu ini satu ini sebelah kiri ini sebelah kanan kalau yang tadi sebelah kanan itu gak ada masalah kita coba bagian belakang kirinya nah dengan cara kita tutup atau kita tekan dengan tangan kita seperti ini nah di sini bunyi yang pipi, pipi tadi itu hilang kalau saya lepas coba ya ada bunyi ya tit, 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 tit kalau yang bunyi di basah panjang itu itu karena ini metric biasanya kalau metric itu pas saat mundur nimbul-bunyi seperti ini tapi kalau yang bunyi titit-titit itu ini karena sensor mundurnya rusak kenapa kok bisa saya phone ini sensor mundurnya rusak karena ketika kita tekan seperti ini lalu kita cek ke audionya itu tidak muncul ya yang bunyi titit-titit tadi teman-teman nah ini bisa dipastikan kemungkinan besar sekitar 90% itu rusak di sensornya nah seperti itu kalau di bagian sebelah kanan kita tutup pasti normal ini bunyi dari sebelah kiri masih ada ya bunyinya ya tapi kalau sebelah kiri saya tutup ini saya tutup itu tidak ada bunyi titit-tititnya ya oke jadi ini hanya sekedar pengecekan awal teman-teman semua kalau kalian tidak yakin kalian bisa koordinasi dengan dealer atau kalian kalian bisa pergi ke auto 2000 untuk melakukan pengecekan lebih lanjut oke mohon maaf tadi bunyi beep yang panjang itu karena saya buka pintunya teman-teman semua gitu nah ini yang dihasilkan oke jadi seperti itu teman-teman semua pengecekan mudah sensor mundur itu pengecekan versi saya ya teman-teman ya pasti banyak cara-cara lain yang mungkin lebih mudah pengecekannya tapi kalau cara saya seperti itu tinggal saya tekan kalau ditekan suara yang hilang berarti itu sensornya sensornya itu udah open ya atau open circuit sehingga menyebabkan bunyi kurun open bolnya open bolnya aduh hujan lagi pak papa hujannya dirus kayak gini rumah kita pasti kebanjiran terus mobil kita gimana tenang mah mobil kita kan udah pake asuransi oris liat nih pak asuransi kita gak meng-cover banjir gimana nih sudah asuransi mobil oris dari leasing tapi gak meng-cover banjir makanya pake polis tambahan buat menindungi mobil kamu dengan polis katastrofi polis khusus untuk meng-cover perusakan akibat banjir jadi gak perlu khawatir lagi gol gol